Kita beralih ke informasi lain, pemirsa nasib Omih, buruh wanita yang ditahan melantaran mengirimkan SMS teror bom karena kesal tak diizinkan cuti saat anaknya sakit keras hingga meninggal dunia. Keluarga Omih hanya berharap penahanan Omih bisa ditangguhkan atau bahkan dibebaskan. Beginilah kondisi kediaman Omih, buruh wanita PT Panarup, Dwi Karya, yang ditahan polisi karena mengirim SMS bernada teror ancaman bom kepada perusahaan tempatnya bekerja. Tindakan nekat itu dipicu ke kesalan Omih yang izin cutinya untuk merawat putrinya yang sakit keras ditolak perusahaan. Hingga akhirnya buah hati Omih, Felida Putri, yang masih berusia 11 bulan meninggal dunia. Karena di sini nggak ada orang, ya cuma neneknya dengan adiknya, gitu, sementara ibunya kerja, gitu, jadi pengurusannya, perawatnya kurang lah, gitu. Selama ini, Omih tinggal bersama neneknya Nawisa di kampung sepatan RT0104 Desa Sepatan, Kabupaten Tangerang. Ia dikenal sebagai sosok ibu yang baik dan pendiam. Keluarga sangat berharap Omih dibebaskan dari tahanan. Keluarga yakin SMS itu hanyalah bentuk kekesalan Omih yang tak tahan menanggung sedih atas kematian putrinya, tanpa ada maksud mencelakakan perusahaan tempatnya bekerja. SMS ancaman itu membawa Omih terancam pasal 336 KUHP dan pasal 45 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun kejarah. Sayangnya, hingga kini perusahaan tempat Omih bekerja tak bersedia memberikan keterangan terkait kasus ini. Anggota Komisi 9 DPR RI, Rike Diakita Lokal, menyatakan kasus ini menjadi bukti kurangnya rasa kemanusiaan perusahaan kepada karyawannya. Kan ada alibi dibalik teror, katakanlah kalau itu dianggap teror SMS ya. Saya kira kan bisa ditelusurin ketika ini persoalan muncul dari rasa kekecewaan dan sebetulnya tidak benar-benar mau ngebom gitu. Masa sih rasa keadilan bagi rakyat ini tidak ada gitu kan. Sementara, wakil pemerintah melalui juru bicara Kementerian Tenaga Kerja-Kerja dan Transmigrasi mengharapkan Omih bisa segera dikeluarkan dari penjara. Ya, dia masuk penjarakan atas laporan perusahaan. Keluarkan dulu, cabut dulu laporannya. Pahami bahwa ini adalah SMS, teror yang dikirim dalam keadaan emosional ya. Jadi tolong itu dipahami, dicabut dulu laporannya. Baru setelah itu kita duduk bersama ya. Dinas, rekat pekerja, dan perusahaan kita duduk bersama. Kita periksa kasusnya. Hubungan harmonis antara perusahaan dan karyawan seharusnya bisa dibangun dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, sikap toleransi, dan saling menghargai peran masing-masing. Dukungan kuat dari pemerintah atas kepentingan rakyat juga menjadi kunci utama kesetaraan hubungan industrial ini. Tim Liputan Trans 7 Sampai jumpa di video selanjutnya.